Berkomitmen menyelenggarakan event minim polusi, LOSI Piala Dunia FIBA 2023 gelar aksi tanam pohon mangrove. Nyelenggaran Piala Dunia FIBA di Jakarta juga dipastikan minim polusi. LOSI Piala Dunia FIBA bersama Kemenpora melakukan penanaman 56 pohon mangrove di kawasan Pantai Indah Kapuk Selasa Pagi. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen penyelenggaran Piala Dunia FIBA di Jakarta yang ramah lingkungan. Penanaman pohon mangrove menjadi simbol timbal balik polusi yang ditimbulkan dari ajang ini. Selain penanaman pohon mangrove, Panitia Penyelenggaraan Piala Dunia FIBA juga memastikan agenda basket internasional sebisa mungkin meminimalisir polusi. Dan ini juga merupakan kick off dari penyelenggaran lainnya. Kita juga akan mengatur sampah selama event dan juga stadium kita, multifunction arena atau yang sekarang sebut Indonesia Arena itu terkenal di dunia sebagai green stadium. Jadi kita menggunakan teknologi yang cukup canggih di mana menggunakan energi seminimum mungkin untuk pelaksanaan kegiatan di Indonesia Arena. Indonesia Arena sebagai venue pertandingan diklaim merupakan gedung go green dengan pengelolaan limbah yang baik. Begitu juga penggunaan bus listrik yang akan jadi sarana transportasi publik dari kantong parkir menuju venue pertandingan. Terima kasih telah menonton!